Di hari pertama Hari Raya Idulat Ha, rumah pemotongan hewan atau RPH Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, menyembelih 26 ekor sapi kurban milik beberapa kelompok masyarakat. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD, RPH Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Sabtono mengatakan, tingginya minat beberapa kelompok masyarakat untuk memotong hewan kurban di RPH, karena mereka mematuhi anjuran pemerintah yang mengimbau pemotongan hewan kurban di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan di RPH. Hewan kurban yang disembeli di RPH selain milik pengurus masjid dan langgar, ada juga milik instansi terkait dan masyarakat umum. Hari ini RPH memotong hewan kurban itu berjumpa 26 ekor, itu terdiri dari 16 ekor dari kisip kandung, kemudian ada 3 ekor dari kejaksanaan. Untuk proses pemotongan DRH kita mengadakan pelayanan pemotongan, itu dengan penyembelihan, kemudian memudisi, kemudian membuang, dipersihkan jeroan, kemudian memotong-motong tubuhnya dari hewan tersebut, kemudian setelah itu dibawa oleh masing-masing yang punya pemilik hewan kurban tersebut, itu sejujurnya bisa dibagi-bagi kepada masyarakat. Untuk penyembelihan protokol kesehatan kita juga memperlakukan protokol kesehatan dengan tidak membuat perubahan masyarakat, kita masuknya juga nanti satu-satu, tadinya satu-satu bergiliran, tidak langsung semuanya, dan rompok, masing-masing rompok juga ada perwakilan tidak punya yang masuk. Sementara itu, seorang warga yang ikut berkurban mengatakan, untuk menghindari kerumunan daging sapi yang sudah dibungkus, akan diserahkan kepada beberapa ketua RT yang akan membagikan untuk warga yang berhak mendapatkannya. Sembako yang dibagikan sesuai dengan daging yang kita bagikan kepada masyarakat, kira-kira kurang lebih kita perhitungkan, kita upayakan 400 daging yang dapat, 400 bungkus daging yang dapat, kita sama juga dengan 400 bungkus sembako yang dikasihkan kepada masyarakat. Jadi diganding antara daging dengan sembako jadi satu. Meminimalkan penyebaran COVID-19, pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan dilakukan secara bergiliran, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan membatasi orang yang hadir. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kota Kuala Kapuas. Terima kasih.